Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan mahasiswa Prodi Keperawatan Stiket Sang Tuapkan Baru Dalam perkulihan pendidikan kewarga negaraan Di semester pendek ini Baik, pada pertemuan yang pertama ini Kita akan membicarakan tentang Pengantar ya, dari pendidikan kewarga negaraan Nah, sebagai awal tentu kita ingin mengetahui dulu Bagaimana pendidikan kewarga negaraan ini Ya, istilahnya atau artinya, maknanya Kita akan bicara baik Arti secara etimologis Secara terminologis maupun secara ontologis Nah, pendidikan secara etimologis Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya Sedangkan kewarga negaraan adalah Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara Jadi, itulah secara singkat Pengertian pendidikan kewarga negaraan Secara etimologis Nah, berarti pendidikan merupakan Suatu usaha yang secara sadar dan terencana ya Jadi, setiap pendidikan itu pasti merupakan Suatu usaha yang sadar Atau sudah direncanakan Sedemikian rupa Ya, dipersiapkan Agar terjadinya suasana belajar Dan proses pembelajaran Sehingga menjadikan peserta didik itu aktif Mengembangkan potensi dirinya Jadi, pendidikan itu agar Ya, mahasiswa Yang dididik itu bisa menjadi Manusia yang aktif Mengembangkan, menggali Ya, menampilkan potensi dirinya Sedangkan kewarga negaraan adalah Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara Jadi, kewarga negaraan adalah Segala sesuatu yang menyangkut Atau berhubungan dengan Masalah warga negara Yang kedua Pendidikan kewarga negaraan Secara terminologis Adalah Program pendidikan Yang berintikan Demokrasi politik Nah, diperluas dengan Sumber-sumber pengetahuan lainnya Maupun pengaruh-pengaruh positif Baik dari pendidikan sekolah Masyarakat Orang tua Yang kesemuanya itu diproses Guna melatih Para mahasiswa Untuk berpikir kritis Analitis Bersikap dan bertindak demokratis Dalam Mempersiapkan hidup demokratis Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Jadi Pengertian pendidikan keluarga negaraan Secara terminologis Berintikan adalah Program pendidikan Yang berintikan Demokrasi politik Jadi akan mengajarkan Seluruh warga negara Mengajarkan mahasiswa Bagaimana Ya mengetahui Demokrasi politik Ini adalah Rangka besarnya Tetapi di dalamnya adalah Bagaimana menjadikan Mahasiswa itu Atau warga negara Menjadi warga negara Good and smart citizen Ya Nah secara Kemudian juga Di samping itu Juga agar mahasiswa itu Bisa berpikir kritis Analitis Bersikap dan bertindak Demokratis Jadi Tertanamlah Cara berpikir Ya Menganalisa Mengkritisi Ya Bersikap Tingkah laku Mencerminkan Sikap yang demokratis Nah dalam Mempersiapkan hidup demokratis itu Tetap Berpegangan kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Inilah membedakan Warga negara Indonesia Atau yang telah belajar Pendidikan keluarga negaraan Bahwa Bertindak Bersikap itu Untuk Bisa Ikut Dalam Kehidupan demokratis Tapi tetap Berpegang kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Nah secara Ontologi Pendidikan keluarga negara itu Adalah sikap dan perilaku Warga negara Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Nah status Warga negara Dapat meliputi Penduduk Yang berkedudukan Sebagai Kejabat negara Ataupun Rakyat biasa Tentu Peran dan fungsi Warga negara Berbeda-beda Sehingga Sikap dan perilaku Mereka Sangat dinamis Oleh karena itu Maka Perkulian pendidikan Keluarga negara Dan harus Menyesuaikan Sejalan Dengan dinamika Dan tantangan Sikap Serta perilaku Warga negara Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan negara Jadi Ontologi adalah Sikap dan perilaku Warga negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Dimana Status Warga negara Itu berbeda-beda Kemudian Kehidupan Warga negara Itu Sikap dan perilakunya Juga sangat Dinamis Oleh karena itu Sangat Diperlukan Agar Pendidikan Keluarga negara Ini Bisa selalu Menyesuaikan Sejalan Dengan Dinamika Dan tantangan Sikap Serta perilaku Warga negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Yang ketiga Secara Yuridis Pendidikan Keluarga negaraan Mana disebutkan Itu ada di dalam Undang-undang Keluarga negaraan Adalah Segala hal ihwal Yang berhubungan Dengan warga negara Bisa dilihat Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 Jadi Keluarga negara itu Adalah segala hal ihwal Yang berhubungan dengan Warga negara Itu telah tercantum Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Nah Pendidikan Keluarga negaraan Dimaksudkan Yaitu Untuk Membentuk Peserta didik Menjadi manusia Yang memiliki Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah air Nah Ini disebutkan Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2003 Penjelasan Pasal 37 Nah Jadi secara Yuridis Di dalam Undang-undang Sendiri Sudah diatur Sudah disebutkan Apa itu Pendidikan Keluarga negaraan Apa itu Keluarga negaraan Dimana Pendidikan Keluarga negaraan Basaka Undang-undang Pasal 37 Tadi 2003 Adalah untuk Membentuk Peserta didik Menjadi Manusia Yang memiliki Rasa Kebangsaan Dan cinta Tanah air Ya Belajar tentang Keindonesiaan Belajar untuk Menjadi manusia Yang ber Kepribadian Indonesia Nah Inilah Secara Yuridis Jelas Di dalam Undang-undang Arti penting Mempelajari Pendidikan Kewarga Negaraan Jadi Secara Yuridis Jelas Bahwa Pendidikan Kewarga Negaraan Ini Akan Membentuk Peserta didik Akan Mendapatkan Pelajaran Yaitu Tentang Keindonesiaan Kita Lihat Nanti Bagaimana Mahasiswa Juga Akan Belajar Tentang Identitas Nasional Misalnya Jadi Belajar Juga Untuk Menjadi Manusia Yang Berkepribadian Indonesia Dengan Mengenal Identitas Nasional Itu Akan Dipelajari Juga Nanti Di Pendidikan Kewarga Negaraan Begitu Juga Membangun Rasa Kebangsaan Mencintai Tanah Air Ya Karena Akan Mendapatkan Misalnya Wawasan Nusantara Belajar Juga Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara Ya Belajar Tentang Negara Dan Konstitusi Belajar Juga Tentang HAM Demokrasi Pancasila Ya Civil Society Otonomi Daerah Dan Sebagainya Di Dalam Pendidikan Kewarga Negaraan Ini Jadi Betul-betul Dengan Mempelajari Pendidikan Kewarga Negaraan Sebagaimana Dia Manahkan Dalam Undang-Undang Akan Lahirlah Belajar Mendapatkan Ilmu Tentang Keindonesiaan Berhubungan Dengan Indonesia Kemudian Juga Akan Mampu Terbangun Kepribadi Indonesia Seperti mana Yang telah Ada Di Dalam Pelajaran Pancasila Nah Ada pun Tujuan Mempelajari Pendidikan Warga Negaraan Yaitu Bagaimana Menjadi Warga Negara Yang Smart And Good Citizen Yaitu Warga Negara Yang Baik Dan Terdidik Tentunya Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Negara Yang Demokratis Tentunya Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Jadi Tujuan Akhir Menjadikan Warga Negara Yang Smart And Good Citizen Yaitu Warga Negara Yang Baik Dan Terdidik Ya Sehingga Dapat Menjalankan Berpartisipasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Yang Demokratis Nah Dalam Pendidikan Keluarga Negara Ini Tentu Ada Tantangan Atau Dinamika Yang Dihadapi Dimana Pendidikan Keluarga Negara Harus Senantiasa Ya Akan Senantiasa Menghadapi Dinamika Perubahan Dalam Sistem Ketatan Negara Dan Pemerintahan Serta Tantangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sesuai dengan Perkembangan Zaman Perkembangan Yang terjadi Dan Pendidikan Keluarga Negara Indonesia Di 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 Masa Depan Tentu Sangat Ditentukan Oleh Pandangan Bangsa Indonesia Eksistensi Konstitusi Negara Dan Tuntutan Dinamika Perkembangan Bangsa Nah Inilah Tantangan Atau Dinamika Dari Pendidikan Keluarga Negaraan Yaitu Perkembangan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Masyarakat Kita Adanya Bagaimana Pandangan Bangsa Indonesia Kedepannya Bagaimana Eksistensi Konstitusi Negara Dan Tuntutan Dinamika Perkembangan Bangsa Menurut John J. Kagan Bahwa Pendidikan Keluarga Negara Itu Adalah A Citizen Was Defined As A Constituent Member Of Society Citizenship On The Other Hand Be A Set Of Character RIS Character RIS Of Being A Citizen And Finally Citizenship Education The Underlying Local Point Of Study Was Defined As The Conservation Of Education To The Development Of Those Character Caracteritis Of Citizen Ya Seorang Warga Negara Didefinisikan Sebagai Anggota Konstituent Masyarakat Sedangkan Kewarga Negaraan Di Sisi Lain Dikatakan Sebagai Seperangkat Karakteristik Menjadi Warga Negara Dan Akhirnya Pendidikan Kewarga Negaraan Sebagai Titik Fokus Yang Mendasari Sebuah Studi Didefinisikan Sebagai Kontribusi Pendidikan Untuk Pengembangan Karakteristik Warga Negara Itu Yang Disampaikan Oleh John J. Kagan Mengenai Pendidikan Kewarga Negaraan Yaitu Mengenai Warga Negara Kewarga Negaraan Dan Pendidikan Kewarga Negaraan Dimana Warga Negara Itu Adalah Anggota Konstituen Masyarakat Sedangkan Keluarga Negaraan Dikatakan Seperangkat Karakteristik Menjadi Warga Negara Dan Akhirnya Pendidikan Keluarga Negaraan Sebagai Titik Fokus Yang Mendasari Sebuah Studi Yang Didefinisikan Sebagai Kontribusi Pendidikan Untuk Pengembangan Karakteristik Warga Negara Jadi Berdasarkan Apa yang Disampaikan Oleh John Kagan Ini Jelas Ya Kita Bisa Memahami Apa Itu Warga Negara Apa Itu Keluarga Negaraan Dimana Dikatakan Ada Seperangkat Karakteristik Menjadi Warga Negara Ya Tentu Karena Dengan Pelajari Pendidikan Keluarga Negaraan Kontribusi Pendidikan Negara Untuk Pengembangan Karakteristik Warga Negara Nah Kita Sudah Belajar Dalam Pendidikan Pancasila Bagaimana Kepribadian Jati Diri Bangsa Indonesia Nah Ini Adalah Jati Diri Karakteristik Itu Yang Kita Belajari Nanti Dalam Bentuk Identitas Nasional Dan Sebagainya Jadi Sesuai Dengan Hal tersebut Maka Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Bahwa Pendidikan Keluarga Negara Itu Juga Akan Berisi Tentang Pelajaran Pancasila Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 11 45 Kemudian Tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Bineka Tunggal Ika Untuk Membentuk Mahasiswa Menjadi Warga Negara Yang Memiliki Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air Jadi Pendidikan Keluarga Negaraan Tidak Bisa Terlepas Dengan Mempelajari Pancasila Dan Sudah Kita Pelajari Sebagai Dasar Sebelumnya Mempelajari Pendidikan Pancasila Namun Tidak Bisa Terlepas Dan Pendidikan Keluarga Negara Ini Juga Berdasarkan Kepada Pancasila Kemudian Belajar Tentang Undana Sarpat Lima Tentang NKRI Negara Keserti Pulung Indonesia Dan Juga Tentang Bineka Tunggal Ika Untuk Menjadikan Warga Negara Yang Memiliki Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air Nah Istilah Pendidikan Keluarga Negaraan Menurut Udinka Istilah pendidikan Keluarga Negaraan Di Berbagai Negara Bisa Bermacam-macam Tidak Hanya Dari Namanya Juga Termasuk Dari Fokus Pembelajarannya Misalnya Di Indonesia Disebutkan Dengan Pendidikan Keluarga Negaraan Ada Juga Yang disebut Dengan Civic Atau Civic Education Di United State Amerika Atau Citizenship Education Di Inggris United Kingdom Lima Tool Di Timur Tengah Dan juga Ada Education Of Civic Mexico Ya Berbagai Macam-macam Nama ya Seperti Pendidikan Civic Malaysia People And Society Di Hungaria Civic And Moral Education Di Singapura Berbagai Macam Negara Yang Berbeda Fokus Dan Sebagainya Nah Kemudian Secara Historis Pendidikan Keluarga Negaraan Di Indonesia Tentunya Mempunyai Historis Yang sangat Panjang Dalam Dunia Pendidikan Indonesia Sesuai Dengan Sejarah Kebangsaan Indonesia Nah Kenapa Terjadi Perbedaan Nama Dan Fokus Dalam Pendidikan Keluarga Negaraan Petik Katakan Tadi Bahwa Pendidikan Keluarga Negara Itu Akan Selalu Menghadapi Tantangan Menghadapi Dinamika Dalam Kehidupan Bangsa Sehingga Apapun Yang Terjadi Perubahan Perubahan Dalam Pemerintahan Dalam Undang-Undang Dasar Kehidupan Sosial Masyarakat Akan Sangat Berpengaruh Dalam Menentukan Poin-poin Pendidikan Keluarga Negara Yang Harus Menyesuaikan Dengan Perubahan Perubahan Dan Perkembangan Terjadi Oleh karena Itu Maka Fokus Dari Pendidikan Keluarga Negaraan Ini Bisa Kita Lihat Bahwa Ada Yang Menyampaikan Itu Sebagai Sosial Statis Dan Sebagainya